Hai geng, pernah gak sih kamu mikir, kok banyak seniman yang berkarya meskipun karya mereka gak laku di pasaran? Atau, kenapa ya, mereka kok gak apa-apa gitu hidup sederhana yang penting masih bisa berkarya? Jawabannya adalah... Art Therapy Kamu pernah dengar istilah ini gak, geng? Atau ternyata kamu juga udah menerapkannya? Sebenernya Art Therapy tuh apa sih? Art Therapy adalah bentuk terapi yang menggunakan metode seni untuk membantu seseorang melampiaskan emosi dan mengungkapkan pikiran yang gak bisa diungkapkan secara verbal. Jadi, dilakukanlah melalui karya seni, baik itu menyanyi, menari maupun menggambar. Michigan State University menyatakan bahwa Art Therapy memiliki manfaat untuk mental dan kejiwaan secara menyeluruh. Nah, apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, meningkatkan present awareness. Kesadaran akan masa kini adalah salah satu hal penting yang harus dimiliki untuk bisa menghadapi situasi sosial maupun masalah psikologis. Karena bisa membantu kamu dalam melakukan berbagai hal dengan optimal. Karena itu, Art Therapy mampu untuk membantu kamu untuk fokus pada present moment alias masa kini dengan menuangkan emosi yang kamu rasakan. Yang kedua, memperkuat self-image. Teknik Art Therapy ini bisa lebih mudah untuk mengidentifikasi dan juga memperkuat self-image positif dari diri kamu loh. Misalnya, kamu punya sisi positif bahwa kamu orang yang berani. Maka dengan Art Therapy, self-image kamu sebagai orang yang berani akan menjadi lebih kuat dan juga melekat pada diri kamu sendiri. Ketiga, meningkatkan empowerment. Art Therapy bisa membantu kamu untuk mengekspresikan emosi dan pikiran yang selama ini sulit untuk diungkapkan. Keadaan ini akan memberikan kamu kontrol terhadap emosi dan pikiran. Jadi, kamu nggak akan larut terjebak di dalam emosi dan pikiran-pikiran tersebut, melainkan kamu akan memberanikan diri untuk mengungkapkannya, sehingga terbebaslah dari perasaan yang nggak nyaman. Yang keempat, membantu penyembuhan. Art Therapy ternyata bisa membantu kamu untuk berhadapan dengan rasa sakit dan penyembuhan psikis. Art Therapy juga membantu seseorang untuk mengatasi rasa takut dari penyakit yang sedang dihadapi. Bahkan di berbagai penelitian, Art Therapy dinyatakan baik untuk mengurangi kecemasan, depresi dan bahkan rasa sakit fisik para penderita kanker loh. Yang terakhir, mengontrol emosi. Art Therapy mampu untuk membantu kamu untuk bisa merasakan emosi apa yang sedang kamu rasakan dan emosi apa yang sedang muncul atau sedang mendominasi dari diri kamu. Dengan begitu, kamu akan menjadi lebih mudah dalam memanage diri sendiri, sehingga bisa lebih optimal dalam beraktifitas, tanpa harus terganggu dengan masalah emosi yang seringkali meresahkan. Sekarang udah tau kan, geng? Begitu pula untuk para seniman. Mereka berkarya bukan hanya untuk materi, tapi juga untuk kepuasan dan kesehatan mental mereka sendiri. Bermanfaat banget ya, geng? Setelah ini kamu tertarik gak sih buat melakukan Art Therapy? Jangan lupa juga untuk kasih komentar dan tetap lihat video-video Kreatifpedia lainnya. See you!